Masih dalam suasana lebaran ketupat, ratusan nelayan dan warga pesisir menggelar parade kapal hias dan festival ketupat yang digelar di pantai Tanjung Kodong Lamongan. Selain untuk memeriakan suasana, festival juga digelar untuk menjalin tali silaturahmi antar warga. Beginilah cara ratusan nelayan di pesisir pantai Tanjung Kodong, Paciran Lamongan, Jawa Timur merayakan lebaran ketupat. Kami siang, ratusan nelayan suka cita mengarungi pantai Tanjung Kodong dengan kapal yang sudah dihias sebelumnya layaknya sebuah parade kapal hias. Menariknya, dengan iringan musik Jawa, masing-masing kapal hias membawa berbagai ketupat milik peserta yang akan mengikuti festival kuliner ketupat khas Lamongan. Usai mengarungi lautan selama 30 menit, ratusan nelayan kemudian mengarak menu ketupat yang dilombakan termasuk ketupat raksasa menuju lokasi penjurian. Kemudian ketupat akan dinilai oleh para juri profesional dengan cara mencicipi ketupat satu per satu. Sementara, kriteria untuk memenangkan perlombaan ini antar lain bentuknya harus unik. Cara masak dan rasa ketupat juga harus lezat dan nikmat. Apa yang dilombakan tadi? Apa yang dilombakan tadi? Apa yang dilombakan tadi? Bentuk ketupat. Bentuk ketupat, rasa masakan, yang disekunikan bentuk ketupat. Berapa kelompok di sini? Satu kelompok, tujuh orang. Yakin menang, mbak? Yakin. Setelah dinilai, ketupat kemudian disantap semua peserta bersama-sama dengan pengunjung tempat wisata. Parade kapal hias dan festival ketupat ini sendiri merupakan salah satu cara nelayan setempat untuk mempereratali silaturahmi antar nelayan. Sementara, melihat banyaknya antusias warga dan peserta, rencananya kegiatan serupa akan terus digelar setiap tahun. Selain untuk menarik wisatawan, juga sebagai salah satu langkah untuk melestarikan budaya leluhur yang sudah berlangsung turun temurun. Wiftahul Arif, Lamangat